Suara Samono Arfa ya, juga dipanggil Presiden Jokowi Dodo hari ini, Ketua Umum P3 akan berbicara di awak media mengenai apa yang dibahas antara Suara Samono Arfa dan Presiden Jokowi Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana saya mulai ini ya? Dari apa? Masih ingat kan, pidato perdana Presiden setelah beliau dilantik pada hari minggu yang lalu. Kalimat pertama itu adalah mengenai middle income trap. Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini? Ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut dengan middle income trap di negara-negara di dunia ini. Baik itu dipakai oleh ADB, IMF, World Bank untuk mengkategorikan, mengkelompokkan negara-negara itu di mana. Dan juga bisa mengukur atau membandingkan sebuah negara A terhadap negara B. Nah dalam pidato itu terang-benerang sekali langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden untuk menghindari kita masuk di dalam jebakan middle income trap itu. Tetapi sesungguhnya kita sekarang berada dalam middle income trap. Jadi di sekitar itulah kami bicara. Presiden meminta saya untuk menyiapkan sebuah roadmap, bahkan dalam waktu dekat untuk mempresentasikannya dalam sidang Kabinet Perdana dan untuk menjelaskan kepada Kabinet mengenai hal itu dan selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum, keadaan ekonomi global dan tentang tenaga kerjaan, tentang industri, dan tentang riset dan teknologi, inovasi, dan banyak hal. Saya kira itu. Besok nanti Presidennya akan berkutuskan di Perekonomian. Perekonomian ini terkait apa Pak? Proyek terkait apa lagi? Ya, dalam hal bagaimana menyusun perencanaan itu. Kenapa? Nanti kita lihat saja. Tadi kita juga membicarakan mengenai bahwa Presiden ingin segera dibentuk badan otorita untuk Ibu Kota Baru sesegera mungkin pada akhir tahun ini. Cukup? Rangkap jabatan apa ini? Oh, insya Allah. Kalau dibolehkan oleh Anda semua. Kalau Presiden boleh. Mudah-mudahan semua. Dari arah Pak Presiden seperti apa Pak? Menurut Presiden tidak apa-apa. Kenapa? Anda lebih tahu itu. Sudah ya, saya kira ya. Cukup ya. Saya kira itu satu keputusan politik dan satu hal yang kan sudah selesai. pertandingan sudah selesai. Perlombaan sudah selesai. Bahwa kemudian yang berhadapan sebenarnya adalah pemerintah dan DPR. Jadi kita bukan menganut parlementer ya. Jadi seharusnya check and balance-nya itu adalah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden karena memimpin Kabinet berhadapan dengan DPR. Sekalipun siapapun di dalamnya itu. Termasuk partai-partai baik yang mengusung Presiden maupun yang tidak mengusung Presiden. itu kan kalkulasi politiknya tidak ada pada tidak pada saya. Silahkan ditanyakan kepada beliau. Saya tidak punya otoritas untuk menjawab pertanyaan itu. Nah itu pertanyaan. Saya kira nanti kalau orang yang sudah datang baru bisa tahu. Baik. Cukup ya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.